Dinner kayaknya mendengar ya, mendengar seberapa rapuhnya posisi perempuan dalam yang namanya konten pribadi. Apalagi tadi yang mengandung unsur mungkin Asusila begitu ya. Apa sih yang membuat Dinner kayaknya juga menganggap bahwa seleb ini menjadi satu target juga nih untuk maraknya konten-konten Asusila yang tersebar. Pernah juga gak kemudian punya pengalaman seperti itu? Silahkan kalau mau dibagi, kalau tidak tidak apa-apa. Kalau Dinner tuh sebenarnya bukan ke video ya, pengalaman Dinner itu foto. Jadi foto Dinner tuh diambil ketika Dinner lagi tidur dan itu Dinner memang kayak bawahnya tuh kayak si selimut tuh kebuka gitu dan tidak memakai apa-apa. Jadi dia diambil dan sampai saat ini itu tuh dipakai bahan buat ngancem Dinner. Sampai saat ini. Seperti apa ancamannya kalau udah tau? Kayak misalkan Dinner misalkan kelihatan jobnya lancar atau kelihatan Dinner tuh ada kemajuan. Dia itu nge-WA pakai nomor lain karena kan nomornya sudah di-block. Dia nge-WA kayak dijadikan ancaman kayak oh kamu sekarang udah kayak gini ya. Aku sebarin ya. Sebenarnya itu tuh dia tuh udah aku pernah laporin di 2018. Dan kita udah ketemu, udah hapus ternyata dia tuh masih kayak nyimpen. Kita udah ketemu tapi dia kayak nakal gitu ngopi lagi, ngopi lagi. Terus sampai saat ini dia itu dijadiin bahan ancaman. Kayaknya baru bulan kemarin dia ngancem lagi. Wow ini sampai saat ini masih? Saat ini sampai saat ini. Yang laporan ke polisi? Ada yang mau pertanyaan? Terus kamu bayar gak? Kasih uang gak? Bayar lagi nih kayak Dinner bayar. Silahkan nih senyamannya Dinner. Iya ada. Tuh kan dia bayar. Tapi dia itu kayak gini, dia itu karena orang luar. Jadi dia tuh pernah bermasalah sama Dinner terus deportasi. Tapi si pelaku ini, si foto ini tuh tetep ada. Jadi dia tuh pernah di upload ke social media. Untungnya tuh gak booming kemana-mana. Aku langsung kayak ngubungin. Tapi ya dia dengan minta uang. Akhirnya ATM-nya. Dijadikan ATM. Dan kejadian juga kasus ada salah satu itu tetangga aku. Jadi dia kayak butuh uang. Kalau dia tuh, ini beda kasus ya. Dia butuh uang. Terus ada cowok mengiming-imingi. Nanti aku nikahin kamu ya. Tapi kamu kirimin dong video kamu lagi. Maksudnya tuh gak berpakaian. Dia tuh cuma transfer kayak misalkan 500 ribu gitu. Terus dia share lah si videonya dia. Kontennya dia. Akhirnya itu, si kontennya dia itu dijadikan bahan buat kayak misalkan minta uang 10 juta. Akhirnya lebih besar. Jadi kayak kena tipu kalau ada tetangga, tetangga Dinar seperti itu. Oke, pertama saya prihatin tentu kepada Dinar ya. Karena sampai saat ini Dinar masih menjadi korban. Ancaman dari konten Asusila yang diambil tanpa sepengetahuan Dinar. Tanpa sepengetahuan Dinar sama sekali itu. Oke. Karena lagi tidur. Oke, sesaat lagi saya langsung akan consult juga ini ke Mbak Andi soal hari ini ya. Sesaat lagi di perempuan bicara.